Intro Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN membangun Observatorium Nasional Timau di Pegunungan Timau, Kecamatan Ampuang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT Intro Observatorium yang dibangun LAPAN di Timau merupakan yang terbesar di Asia Tenggara Ahli astronomi dari berbagai penjuru dunia dipastikan akan berdatangan ke Pegunungan Timau untuk melakukan penelitian Antariksa setelah Observatorium Timau mulai beroperasi pada 2020 Intro Observatorium Nasional Timau ini dibangun di sebuah kawasan hutan lindung Gunung Timau dengan posisi ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut Timau dipilih sebagai lokasi pembangunan Observatorium ini karena alasan cuaca di sana merupakan area kering dengan presentasi memiliki malam bercuaca cerah mencapai 74% jauh dari polusi cahaya kota hal itu menjadi faktor yang sangat penting untuk pengamatan dan riset astronomi Jauh sebelum rencana pembangunan di Timau Indonesia sebenarnya sudah memiliki Observatorium Bosca yang telah berumur 90 tahun Seiring perkembangan teknologi dan sains tentunya Observatorium Bosca tak lagi mumpuni untuk kebutuhan astrofisika saat ini Bosca juga telah dipengaruhi oleh polusi cahaya dari kota Bandung Pertanyaannya Apa keunggulan Observatorium Timau jika dibandingkan dengan Bosca? Menurut Emanuel Sungging Mumpuni dari Pusat Sains Antariksa Pusainsa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Lapan dan kolega dalam publikasi ilmiah di Neural Nature Astronomy Salah satu perbedaan besar antara kedua Observatorium ini terletak pada teleskop utama yang dipasang Teleskop utama yang dipasang di Observatorium Nasional Timau berdiameter 3,8 meter Sedangkan teleskop utama di Observatorium Bosca itu berdiameter 60 cm Jadi dengan diameter kurang lebih 6 kali lebih besar Observatorium Nasional Timau bisa merekam objek yang 36 kali lebih redup dibandingkan dengan pengamatan di Observatorium Bosca Fasilitas di Timau juga merupakan peralatan generasi baru sehingga bisa mengikuti perkembangan sains antariksa terkini Oh... 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 Terima kasih telah menonton